Selamat datang para Movie Lovers Pada kesempatan kali ini, Mimin mau ngebahas sebuah film yang sangat keren banget nih guys Film ini berjudul Dice of Glory Yang dirilis pada tahun 2006 Berlatar belakang Perang Dunia 2 Yang menceritakan perang besar antara pasukan dadakan yang datang dari Afrika Utara Dimana Perancis saat itu sedang ditekan oleh ambisius Nazi Jerman yang ingin menguasai dataran Eropa Dan seperti biasa, jika kalian lapar, silahkan makan dulu Dan kalau sudah cuci tangan, rebahkan punggung kalian Dan kita nikmati sama-sama alur filmnya Semongkong Film diawali dengan memperlihatkan keadaan tahun 1943 Dimana saat itu Perancis yang terdesak oleh pasukan Jerman Mencoba untuk mengeluarkan seluruh pasukan perangnya Dengan melatangkan pemuda-pemuda yang berasal dari negara Afrika Utara Seperti Tunisia, Maroko, Al-Jazair Untuk dijadikan pasukan perangnya Dikenalkan dengan pemuda yang bernama Said yang mencari penghidupan lebih baik dengan mengikuti perang Sedangkan di negara Maroko terdapat Yashir dan saudaranya Larbi yang mengikuti perang untuk mendapatkan bayaran Singkatnya di wilayah Setif Pasukan Perancis sedang melakukan tes kepada tentara Perancis yang berasal dari Afrika Utara Atau biasa disebut dengan pasukan Indigines Seorang Indigines bernama Abdul Qadir berhasil masuk dan ia diangkat menjadi kopral Senasib dengannya seorang tentara yang bernama Mesaud yang dijadikan sebagai penembak situ Di hari itu pasukan Indigines mulai dikirim ke perbatasan Italia dan Perancis untuk langsung ikut berperang Pasukan tersebut dinamai Resimen Infantri Al-Jazair ke-7 yang dipimpin oleh Martinez Pada kesempatan latihan bersama seorang tentara bernama Said bertindak ceroboh yang hampir saja membunuh semua pasukan Namun untunglah Martinez dengan sigap langsung melempar granat ke tempat yang aman Dan Said disini harus menerima amukan dari Martinez yang bertindak sangat ceroboh Martinez kemudian mengkonfirmasi kepada anak buahnya bahwa mereka akan segera menyerbu pasukan Jerman Ia membagi tugas di mana tentara yang dipimpin kopral Abdul Qadir menyerang di depan Sedangkan tentara yang dipimpin kapten Lero bertahan di belakangnya Dan waktu pertempuran pun dimulai Mereka dengan semangat naik bukit untuk menyerang tentara Jerman yang berada di atas Walaupun banyak tentara Perancis yang gugur Dengan gigih mereka terus maju menyerang ke depan Seorang kolonel kemudian menyuruh anak buah yang memberikan bantuan berupa tembakan artileri Dan singkatnya pada pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Perancis untuk pertama kalinya Sejak tahun 1940 dan berhasil mengamankan salah satu wilayah mereka Setelah itu mereka mengevakuasi mayat tentara dan mengumpulkannya secara layak Setelah pertempuran usai sebuah kapal besar mengangkut kembali mereka Dan disini Said diminta Martinez untuk menjadi asisten perangnya Sebuah insiden ketidakadilan terlihat di sebuah dapur umum tentara Dimana tentara indigines tidak diperbolehkan untuk mengambil tomat Hanya karena jatah tersebut untuk pasukan Perancis Seorang tentara indigines bernama Abdul Qadir Kemudian menunjukkan protesnya dengan menginjak tomat di dalam peti di depan mata Martinez Singkatnya kejadian tersebut diketahui oleh kapten Dan ia kemudian memburu petugas dapur memperlakukan pasukan indigines sama seperti pasukan Perancis lainnya Sin maju ke tahun 1944 Bertepatan pada bulan Agustus Mereka telah sampai di provinsi Marsaile Kedatangan pasukan Perancis disambut suka ia oleh penduduk di sana Tak sulit bagi Mesau untuk jatuh cinta kepada wanita cantik bernama Irine Dan ia berniat mengajaknya menikah dan menetap di sana Namun hal tersebut sepertinya masih belum bisa mereka lakukan Karena tugas Mesau di medan perang belumlah usai Dan ia meminta Irine untuk menunggu ke pulangannya Sin kemudian berlanjut ketika mereka sampai di lembah Rune Saat semua tentara sedang berjalan tiba-tiba saja Martinez memanggil Said dan memintanya untuk ikut naik di mobilnya Hal tersebut ternyata tidak disukai banyak tentara lainnya Dan menganggap Said adalah kekasih Homo Martinez Di dalam dapur Said yang terus dihina Mesaud kemudian emosi dan hampir membunuhnya Abdul Qadir kemudian meminta mereka semuanya untuk tidak lagi mengeceh Said Dan kemudian Said menurunkan besaunya Sin maju di bulan November tepatnya di tahun 1944 Mereka sampai di gunung Voskes di mana wilayah tersebut masih dalam kekuasaan Jerman Kolonel dengan tegas memberikan pidato sebagai motivasi dan penyemangat untuk para tentaranya Singkatnya dalam pertempuran tersebut dimenangkan kembali oleh tentara Perancis Setelah kemenangan tersebut seluruh pasukan Perancis diminta untuk berjaga dan mempertahankan wilayah gunung Voskes Dan sampailah ketika musim saldo datang Para indigenes yang terbiasa hidup di iklim panas Harus berjuang sekuat tenaga dengan keadaan yang sangat meniksa itu Pada malam harinya Said dipanggil oleh Martinez untuk datang ke rumah dinasnya Di dalam rumah Martinez memberikan cerutu dan whisky kepada Said Diam-diam Said melihat foto Martinez kecil bersama ibunya yang ternyata ia berasal dari Indonesia Martinez kemudian marah karena ia tidak suka Barang pribadinya dilihat dan mengancam membunuh Said jika ia membocorkan daerah asalnya Malam itu juga terdapat pertunjukan tarikh khas Perancis untuk menghibur para pasukan Namun nyatanya hal tersebut kurang disukai indigenes dan kemudian satu persatu dari mereka keluar Mereka kemudian berkumpul dan memprotes untuk menyatarakan ras dan tidak membeda-bedakan mereka lagi Martinez kemudian datang dan mengatakan kepada Abdul Qadir untuk berhenti dan tidak membuat para indigenes terprovokasi Namun Abdul Qadir yang beranggapan bahwa Martinez sama seperti mereka langsung mengajaknya baku hantam Karena hal tersebut Abdul Qadir harus dihukum dan dikurung bersama dengan Mesaud yang mencoba untuk kabur dari medan pertempuran Di lain sisi Irine mendatangi markas dan menanyakan tentang Mesaud yang tidak kunjung membalas surat-suratnya Namun Irine disini tidak menerima jawaban yang memuaskan dari petugas militer disana Kolonel kemudian memanggil Abdul Qadir dan memarahinya karena perbuatannya kemarin hampir membuatnya diadili di peradilan militer Kemudian kolonel juga mengabarkan pasukan Jerman telah mengalahkan Perancis di kawasan Asaji Dan mereka membutuhkan prajurit penjaga sebelum pasukan inti Jerman datang kesana Kolonel meyakinkan kepada Abdul Qadir bahwa usai peperangan, jasa, dan pengorbanan pasukan indikines akan selalu terkena selamanya Pasukan infantry Al-Jazair kemudian berangkat ke Asaji dengan dipimpin Kapten Uraus Namun sayangnya di tengah perjalanan nasi buruk menimpa mereka Ranjau yang dipasang tentara Jerman berhasil meledak dan membuat sebagian besar pasukan Kapten Uraus bukur Dan hanya menisahkan Abdul Qadir, Said, Mesaud, dan Martinez yang sangat terluka parah Ia kemudian memberikan tanggung jawabnya kepada Abdul Qadir Kelompok yang tersisa ini kemudian melanjutkan perjalanan setelah menguburkan mayat saudara-saudaranya Singkatnya pasukan yang tersisa tersebut sampai di wilayah Al-Saji Terlihat pemandangan yang sangat menguras air mata di sana Dimana mayat tentara Perancis dan sekutu sudah berbaring saling berserakan Para penduduk desa kemudian menyambut mereka dan langsung merawat luka Martinez Abdul Qadir dan Yasir sebagai pasukan Islam merasa kasihan kepada mayat-mayat saudaranya Mereka kemudian menguburkannya secara layak Dan tentara yang lain terlihat bertugas sebagai sejaga Hari kemudian berganti dimana pasukan Jerman mulai mendekat Dan peperangan pun tidak bisa dihindarkan kembali Mesaud gugur dalam perang ini Dan Abdul Qadir mundur karena posisinya yang sangat terdesak Yasir juga masih dalam posisi bertahan dari serangan pasukan Jerman yang datang siling berganti Seakan-akan tidak ada habisnya Said kemudian bergerak menuju Abdul Qadir dan berniat menyelamatkan Martinez Abdul Qadir kemudian mengatakan kepada Said bahwa mesaud telah gugur Said kemudian bergerak kembali dan berusaha mengevakuasi Martinez yang masih dalam tahap perawatan Namun malangnya seorang tentara Jerman yang mengetahui Said dan Martinez langsung menembakkan RPG ke arahnya Dan akhirnya Said dan Martinez gugur sebagai pahlawan Perancis yang melindungi wilayahnya Sekarang hanya tersisa dua pasukan Islam yaitu Abdul Qadir dan Yasir Saat mereka berusaha kabur malangnya Yasir berhasil ditembak oleh pasukan Jerman Dan Yasir juga gugur dalam peperangan ini Sekarang tinggallah Abdul Qadir seorang diri Namun untunglah pasukan bantuan Perancis datang dan membalikkan keadaan Perancis sekali lagi menang melawan Jerman di wilayah Alsaji dengan pengorbanan Martinez, Said, Mesaud, dan Yasir Hanya Abdul Qadir lah yang tersisa dari pasukan Rezimen Al-Jazir ke-7 dan terlihat menangisi saudara-saudaranya yang telah gugur Kebahagiaan kemudian datang dengan berakhirnya Perang Dunia ke-2 yang dimenangkan oleh Perancis dan sekutu atas Jerman dan Jepang 60 tahun telah berlalu terlihat sekarang Perancis banyak didatangi warga imigran bekas koloninya Mereka berbaur dengan warga asli Perancis dan juga telah mendapatkan kesetaraannya Kenangan, pengorbanan, dan perjuangan para indigenes tetap tertulis dalam sejarah walau hanya terukir di sebuah batu nisan Film kemudian ditutup dimana diperlihatkan Abdul Qadir tua yang bersiarah ke markam saudara-saudaranya Yang gugur di medan pertempuran Perang Dunia 2 dan film pun berakhir Dari sebuah cerita perang yang sangat menguras urai air mata kita Tentunya sebuah film hanya menggambarkan visual yang terjadi di masa lalu Terlepas dari itu, kesedihan akibat luka perang mungkin sampai mati tidak bisa diceritakan Untuk itu berbahagialah kita hidup di zaman yang sudah merdeka Dan bersyukurlah atas kesetaraan dan kebebasan berekspresi saat ini